Ada sebuah hadith yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Lalu Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, ini hari apa? Ini adalah hari yang soleh. Di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka Nabi SAW bersabda, saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 23, Keluarlah bersama dengan hamba-hambaku yang beribadah kepada diriku. Di malam hari, kesungguhnya kalian akan dikejar atau diikuti. Apa kata Allah SWT dalam surat Ashura ayat 60, Fa'at ba'uhum musyriti dan Fir'aun mengejar mereka di waktu pagi. Dan benarkan terjadi kegoncangan di tengah-tengah rombongan Nabi Musa pada hari itu. Di tanggal 10 Al-Muharraf dan ketika kedua belah pihak sudah saling melihat satu dengan yang lain. Di saat itu, jamaah-jamaah Nabi Musa, orang yang beriman kepada Allah, mengatakan kita pasti ketangkep. Nabi Musa menunjukkan levelnya hadirin. Beliau langsung menjawab, Sesungguhnya, rohku bersama denganku akan memberikan petunjuk kepadaku dan kita semua. Baru setelah itu, Allah turunkan wahyu untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Ini pelajaran besar, bahwa setelah tawakal, serahkan semua bersama Allah, kita harus ikhtiar dengan maksimal. Walaupun secara matematika manusia tidak akan bisa merubah hasil. Tapi kalau itu yang bisa Anda lakukan, dan hanya itu yang bisa Anda lakukan, lakukan hal tersebut dan lihat bagaimana Allah membantu Anda. Bagaimana Allah menolong kita, kapan Allah menolong kita, itu ranah Allah. Tugas kita berusaha, berusaha, berusaha.